Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ready Astra Sobat ini adalah kipas angin berdiri sobat Merknya Mito Shiba ya Ini RRT punya sobat Modelnya MT1822 18-in sobat Ini dinamanya 70W Cukup gede sobat ya Dia tidak menggunakan remote sobat Tapi menggunakan manual gitu ya Nah ini setelah saya cek sobat ya Tidak saya videokan ternyata dinamonya Hangus terbakar sobat tuh ya Tuh diantaranya hitam tuh Ini sudah kita putusin dan sudah kita tidak gunakan sobat Ini kita mau ganti sobat dinamonya Kalau di pasaran tuh yang banyak yang model begini sobat Model Advan begini ya Yang leher dinamonya ini panjang nih sobat Ini 9 cm Nah ini ya Tuh 9 cm sobat Kalau yang Mito Shiba ini pendek sobat Kurang lebih 6 cm ya 6 cm begitu Dan karena saya kesulitan mencari dinamomito Shiba yang ini sobat Karena ini besar sobat ini Ini karennya Tebal karennya nih Tebal karennya nih 2,2 cm sobat Atau 22 mili ya Kemudian panjang Panjang karennya nih sobat Ini 74 ini sobat Sekitar 74 gitu ya Ya 73-74 Ya 74 mili sobat Atau 7 cm,4 mili Ya tebalnya 2,2 cm Ini tebal sobat Kemudian kapasitornya ini juga Menggunakan kapasitor yang 2 mikro ya 1,8 sampai 2 mikro bisa ini Ya ini kita mau ganti sobat Kita modip ya Kita modip dinamonya Menggunakan Dinamo Maspion KW Cina sobat Kita akan menggunakan Dinamo Maspion Nah ini sobat Maspion ya Yang KWRR Sobat ini Ini tuh Maspion saya tulis ya Kemudian ada Spesifikasi Karennya nih Atau tebal Daripada karen ini Dia 71 x 18 Sobat Ya artinya apa 71 ini dia Panjang karen ini sobat 71 Ini panjang karen Kemudian lebarnya ini 18 mili Atau 1,8 cm Dia menggunakan Kapasitor yang 1,8 mikro Sobat tuh Ya Jadi ini Mito Shiba ini sobat Kita akan menggunakan Dinamo Maspion Yang KWRT sobat ya Apakah bisa Kita Eksekusi sobat Ya ini sobat Ini Dinamo Yang sudah terbakar Dinamo Mito Shiba Kemudian ini adalah Dinamo Maspion KWRT sobat Ya ini Menggunakan Kapasitor Maksimal 2 mikro Kemudian ini Menggunakan Kapasitor yang 1,8 sobat Jadi tenaganya cukup Besarlah ya sobat ya Kemudian karena ini RRT Dia sama sobat Kabelnya tuh Untuk RRT semua sama sobat ya Dinamo RRT ini Kabelnya yang hitam Ini untuk Strum Merah ini Speed 3 Kemudian putih Speed 2 Dan Biru Speed 1 Atau low Ini sama sobat Ya kemudian yang perlu kita Perhatikan sobat Di dalam Memodip ya Memodip Ke Dinamo Maspion Ada beberapa yang Harus kita Modifikasi sobat ya Atau kita Akal-akalin dikit ya Terutama ini sobat Jarak lubangnya ini Tidak sama Ini Lubang kedok Mesin ya Kedok dinamo ini Ini lubang ini Tidak sama Kemudian Besar bautnya Juga beda sobat Besar bautnya beda Untuk Maspion Lebih besar ya Bautnya ya Nah ini sobat nih Ini kalau untuk Yang mitoshiba ini Dia bautnya kecil sobat Kalau kita masukin Disini ngeplos tuh Ngeplos ya Kurang gede sobat ya Untuk itu kita sudah Cari ini Ya ini Ini Bautnya nih Ini bautnya ya Diameternya 5 mili sobat ya 5 mili ini Supaya dia bisa Masuk kesini sobat tuh Tuh Begitu ya Masuk ya Ya ini baut 5 mili ini Sudah saya kita siapkan 4 biji Kemudian Lubang ini sobat Jarak lubang-lubang ini Juga beda sobat ya Untuk Maspion Yang KW ini juga beda sobat tuh Jarak lubangnya Jadi kalau kita masukkan Begini Dia tidak Center sobat tuh Ya Tidak center Alias Miring Tidak center Lobangnya sobat Jadi ada Beberapa bagian yang Perlu kita modip sobat ya Terutama ini Ini lubangnya kita bikin Opal sobat Supaya dia bisa Masuk kesini Untuk Dinamo Maspion ya Kemudian Kemudian ini sobat ini Ganjel Leher Dinamo ini juga Nanti kita Masukkan kesini sobat Masukkan kesini Kemudian Jarak ini juga Tidak Pas sobat ya Tuh Ya jarak baut ini Tidak pas Mengenai Cowakan ini ya Cowakan leher Dinamo Nanti juga kita modip Kemudian yang terakhir 8 cm Nanti kita potong Disini ya Kemudian disini Kita cowak Sobat ya Kita cowak Untuk tempat Baut baling-baling Seperti ini Cowak Baik sobat Yang pertama Kita modip Adalah Kedok Kedok Dinamo Sobat ya Lobangnya ini Kita bikin Opal Sobat ya Kita mulai Saja Begini Sobat Tuh Ya kita Ukur Sobat ya Kita ukur Supaya Lobangnya Center ya Atau lurus Begitu Nah Begitu Kemudian ini Cowakan Tengah ini Supaya Di tengah-tengah Begitu ya Artinya dia Begini Nah Begitu Nah ini Ini kurang ke bawah Sobat Ini kurang ke bawah Kemudian yang bawah Kurang ke atas Cowakannya ya Atau lobangnya Oke Kita Bakar dulu Sobat Ya kita gunakan Gas Ini sobat Ya gas Ya Hati-hati Sobat Ini kita bakar dulu Ya Tuh Kemudian kita gunakan Paku Sobat Tuh Paku Kita bakar Pakunya Tuh Ya Hati-hati Sobat ya Ya Pokoknya Sobat Bagaimana Cara meluruskan Lobang Ini Lobang Baut Ini Sobat Tau lah Ya Nah Ini yang atas Ini kurang Ke bawah Ya Kita bikin Opal Aja Sobat Oh Kemudian Yang bawah Ini kurang Ke atas Oke Ini kita matikan Dulu Ya Coba kita pasang Disini Tuh Ya Yang bawah Ya Masuk Sobat Dua Baut Sudah Masuk Nah Tinggal Yang kiri Kanan Sobat Ini kan Tidak Center Tuh Tidak Center Kalau ini Katanya Center Coba Yang ini Kita masukkan Dulu Ya Pokoknya Sobat Tau lah Sobat Pokoknya Lobangnya Diluruskan Dengan Lobang Daripada Dinamonya Nah Ini kurang Cowak Sini Sobat Oke Kita bakar Lagi Ya Kita bikin Lurus Ini Sobat Lobangnya Kita Opal Aja Ya Ya Pokoknya Sobat Tau lah Ya Bagaimana Cara Meluruskan Lobang Lobangnya Itu Ya Kita Masukkan Ya Pas tuh Sobat Tuh Tuh ya Ini Lobang Tengahnya Dia Center Bautnya Masuk Begini Sobat Sudah Pas Oke Kita Lepaskan Kembali Oke Ya Ya Modif pertama Sudah Selesai Kita Taruh Dulu Disini Baik Sobat Sekarang Modif Yang Kedua Sobat Adalah Ini Sobat Leher Dinamo Supaya Dia Masuk Kesini Dan Dikunci Dengan Baut Ini Baut Stopper Caranya Ini Kita Ambil Dulu Sobat Ini Yang Lama Ini Ini Ganjel Daripada Leher Dinamo Ya Kemudian Kita Masukkan Kesini Ada Dua Yang Besar Satu Yang Kecil Satu Tuh Setelah Itu Kita Ukur Sobat Kita Ukur Panjang Baut Ini Sampai Dimana Panjang Baut Ini Sampai Dimana Mungkin Disini Sobat Karena Kalau Saya Taruh Disini Dia Kurang Sobat Tuh Tuh Jadi Baut Stopper Kurang Atas Sobat Untuk Itu Kita Pindahin Sobat Kita Pindahin Baut Baut Ke Atas Caranya Begini Sobat Kita Masukkan Dulu Ini Gitu Tuh Kemudian Ini Kita Ukur Sobat Ya Begitu Kita Ukur Kemudian Kita Kasih Tanda Disini Sobat Tandanya Di Tengah Tengah Sini Sobat Di Tengah Tengah Sini Ya Bagaimana Sobat Supaya Kelihatan Nah Kita Taruh Disini Sobat Nih Ya Adalah Ini Sobat Ini Dia Ya Kita Lobangin Disini Sobat Kita Lobangin Disini Supaya Dia Mengunci Sobat Ya Tuh Tuh Supaya Dia Mengunci Oke Kita Lobangin Disini Sobat Ya Kita Gunakan Kawat Sobat Yang Lebih Kecil Kalau Pakai Paku Kegedean Sobat Ya Begitulah Kemudian Gasnya Kita Hidupkan Oke Kemudian Kita Bakar Apinya Kecil Saja Kemudian Ini Kita Lobangin Sobat Yang Sudah Kita Kasih Tanda Tadi Disini Lobangin Sebelah Mana Boleh Sobat Di Sebelah Mana Boleh Sobat Ya Cara Melobanginya Di Sebelah Pinggir Sini Boleh Di Tengah Boleh Di Sebelah Sini Boleh Ya Oke Kita Cari Di Tengah Sobat Ya Di Tengah Sini Kita Lobangin Disini Supaya Dia Beradanya Di Tengah Tengah Ini Sobat Di Tengah Tengah Buletan Ini Lobang Ini Ya Ini Dia Kita Tusuk Saja Kedalam Yang Lurus Tembus Sobat Oke Tuh Tuh Ya Nah Ini Sobat Lobang Ini Tembus Sampai Kesini Sobat Posisinya Di Tengah Tengah Sini Ya Kemudian Ini Baut Kita Lepaskan Ini Baut Ini Ini Posisinya Kita Pindahkan Begitu Sobat Kita Pindahkan Karena Kalau Disini Tidak Mungkin Ya Tuh Bisa Ya Kita Putar Ya Masuk Kemudian Ini Kita Masukkan Kesini Sobat Mungkin Agak Sedikit Ngeganjel Sobat Di Lobangnya Tapi Kita Paksain Sobat Ngeganjel Karena Terkena Lobang Tadi Yang Kita Panas Kita Tekan Sobat Masuk Ya Tuh Ya Begini Setelah Masuk Kita Kunci Sobat Kita Kunci Kemudian Kita Putar Sobat Tuh Tuh Ringan Kemudian Kita Cabut Ke atas Dia Mentok Sobat Karena Terkena Baut Stopper Ini Ya Sudah Sempurna Kemudian Kita Lepaskan Lagi Tuh Ya Tuh Ya Modif Kedua Sudah Selesai Ya Modifikasi Kedua Sudah Selesai Sekarang Terakhir Adalah Panjang As Sobat Panjang As Karena Ini Kepanjangan Kemudian Ini Pakai Ulir Sobat Ini Nanti Kita Cowak Disini Sobat Kita Cowak Supaya Dia Mengikuti Yang Lama Begitu Sobat Kemudian Depannya Kita Potong Sobat Nanti Kita Potong Depannya Sini Ya Untuk Itu Dinamo Yang Mas Spion RRT Ini Kita Lepaskan Dulu Sobat Ini Pinnya Ya Ini Tidak Kita Gunakan Baik Sobat Kita Ukur Aja Sobat Ini Kita Ukur Ngikutin Yang Lama Sobat Ngikutin Yang Lama Ya Ini Asnya Adalah Ini Ada Cowak Nya Sobat Untuk Tempat Baut Baling Baling Ini Cowak Nya Di Posisi 3,7 Sobat 3,7 Kemudian Kemudian Lebar Cowak 1 cm 3,7 1 cm Oke Kita Ukur 3,7 3,7 Ada Disini Wah Sama Sobat Ini Lobang Ini Lobang Pen Kemudian Lebar Cowak 1 cm Kita Kira Kira Aja Sobat Iya Tuh Nih Sobat Nih Nanti Ini Yang Kita Cowak Sobat Nah Begitu Ini Yang Kita Cowak Untuk Tempat Baut Sobat Kemudian Ujungnya Ini Kepanjangan Sobat Karena Di Ujung Sini Ada Ulir Ulir Kita Potong Sobat Ulir Kita Buang Ini Kita Buang Disini Oke Panjang Dikit Gak Apa Depannya Gak Mengganggu Oke Sobat Kita Bikin Cowakan Dulu Segini Oke Ini Dia Sobat Hasilnya Kita Pakai Gerinda Sobat Pakai Gerinda Ini Sudah Kita Potong Ujungnya Pas Deratnya Sobat Pas Deratnya Kita Buang Kemudian Untuk Tempat Baut Baling Baling Ini Kita Cowak Sesuai Dengan Contohnya Begitu Sobat Contohnya Cowak Oke Langsung Kita Rakit Sobat Kita Pasang Leher Soang Dulu Ini Ada Selongsong Sobat Ini Yang Tebal Yang Yang Tebal Sebelah Atas Begini Kemudian Yang Tipis Sebelah Bawah Begini Kemudian Kita Masukkan Kesini Kita Kunci Kemudian Kita Goyang Sobat Ini Masih Seret Kita Kendorkan Dikit Ya Tuh Loncer Kemudian Ditarik Dia Nyangkut Sobat Karena Ini Nyangkut Oke Sip Ya Sobat Sekarang Kita Pasang Kabelnya Sobat Di Saklar Sepik Ini Ya Ini Sobat Tinggal Ngikutin Nanti Sesuai Contohnya Karena Ini Sama Dinamo KW RRT Sobat Jadi Speed Satu Disini Biru Kemudian Speed Dua Putih Di Tengah Dan Speed Tiga Merah Di Sebelah Kiri Ini Kita 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 Lepaskan Sobat Kabel Setrum Kita Lepaskan Tengah 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 At ini biru dan coklat dari colokan yang coklat dia masuk ke 0 ya sobat ya ke 0 ya sebelah atas ini yang berdiri sendiri nih kemudian disini sepit 1, sepit 2 dan sepit 3 merah ini kita buang kita ambil yang baru kita jepit disini ya ini kebetulan panjang kabelnya nih sobat panjang kabel dinamonya hampir sama lah sobat ya hanya kurang dikit gak apa-apa tuh kita ambil yang hitam ini sobat ini setrum hitam kita gabungkan ke satu kabel dari colokan sobat ini yang tadi kita lepaskan ya karena ini kepanjangan bolehlah kita potong tuh kemudian kita kletek kita sambungkan ke kabel biru dari colokan tuh setrum dengan kabel biru dari colokan kita tutup oke tinggal sepit 1, 2, 3 sobat karena ini kepanjangan juga kita potong aja sobat ya seginilah kita keletek ujung-ujungnya ini kita kasih timah dulu oke oke ya kita mulai dari sepit mana aja sobat sepit 3 ya disini sepit 3 disini oke sepit 2 putih di tengah oke kemudian sepit yang low biru di pinggir disini oke sip ini kita rapikan sobat ini ke bawah sini talinya ini dia sobat ya dari dinamo sobat kabel hitam dia nyambung ke kabel biru dari colokan ini kemudian kabel coklat dari colokan ke 0 sini 0 saklar kemudian sepit biru di sebelah kiri sepit putih sepit biru sepit 1 sebelah kiri putih putih sepit 2 tengah dan merah sepit 3 sebelah kanan oke selesai sobat ini kita rapikan kemudian kita tutup lagi sobat tuh oke 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 selesai sobat iya pemasangan kabel kabel dinamo sudah selesai kita tes sobat kita tes kita kasih tanda ini kita tes kita colokan ke listrik tuh sepit 1 oke itu sepit 2 sepit 3 0 sekarang kita pasang tarikan gearbox sobat ini ya tuh ini kalau kita lihat sobat ini kita taruh di sebelah sini ya tegak lurus ya ini lubang gearbox kita putar dulu ke sini ya kita taruh tegak lurus kemudian ini besi tarikan gearbox kita ukur ke sini pas sobat tuh ini lurus ya ini lurus ini menghadap lurus ke depan begitu tuh dan lubangnya pas di sini tuh tuh ya kita baut ya harus ada toleransi sobat ya kendorkan dikit oke tuh ya harus ada toleransi sobat jadi kalau posisi begini sobat dipastikan ini nengok kiri kanannya sesuai sobat ya atau simetris ya tuh oke kita pasang kedok dinamo oke menyilang oke cukup aja sobat ya jangan terlalu kuat ya nanti plastiknya pecah oke sip ya kedok dinamo sudah terpasang layar soang sudah terpasang kita tutup sobat ya kita tutup sobat ya ini kabelnya kita masukkan ke sini ini lubang ini ya begitu ya bagian bawah sudah masuk tinggal ke atas oke sip oke terkunci kemudian sebelah bawahnya kita skrup sobat ya oke sip satu lagi oke sip ya kita pasang tarikan gearbox oke oke sip ini dia sobat tuh oke sip ya selesai sobat tuh sekarang kita pasang ke tiangnya sobat ya kita pasang ke tiangnya sobat sini kita masukkan ini ada lubang ini ada lubang skrup ya ya luruskan oke kemudian kita skrup ya oke sip tuh kita pasang jaring belakang ini ada skrupnya empat sobat ya kita masukkan atas bawah dulu oke jangan kuat dulu yang lain masuk dulu ini ya kita kencangkan langsung menyilang ya cukup saja sobat ya oke oke sip kita pasang baling-baling ya kita tahu sobat ya yang ada coakannya ini yang ada coakannya tepat di baut ini sobat ya di baut ya jadi coakan ini tepat di baut ini oke kita kencangkan oke sip kita tarik ya dia nyangkut oke sip sobat kita tutup jaring depan ya kemudian ada penguncinya kita ketok saja penguncinya penguncinya sudah terpasang semua ini selesai sobat terakhir kita pasang kita pasang saklar sepit sobat di belakang sini ini ya ini kita cantolkan saja disini sobat oke sip ya selesai sobat ya sekarang kita tes sobat speed 1 swing langsung kita tekan ya jadi panjang kabelnya sesuai sobat ya sesuai ya tidak terlalu pendek ya cocok lah gitu ya tuh speed 2 ya tuh kita lihat nengok kiri kanannya simetris sobat tuh speed 3 ya nengok kiri kanannya sudah sesuai sobat oke sip demikian sobat tutorial kita bagaimana cara mengganti dinamo kipas angin merek mitoshiba ini sobat ya mitoshiba ini yang lama sudah terbakar hangus sobat hitam di dalamnya kemudian kita modip dengan menggunakan dinamo maspion sobat ya maspion yang kW rrt sobat ya karena ini sama sama dinamo rrt jadi kabelnya juga sama lah sobat ya cukup memuaskan sobat dan putaran angin ini juga dia kencang begitu ya karena dia menggunakan kapasitor yang 1,8 sobat 1,8 mikro dan nyatanya kita berhasil sobat ya demikian tutorial kita lebih kurangnya monop assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhasil berhasil